Proses penyebelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dimulai malam tadi usai sholat isya. Sapi pertama yang disembelih dari Prehiden Jokowi Dodo seberat 1,5 ton. Pemotongan pertama sapi kurban dari Prehiden Jokowi Dodo seberat 1,5 ton. Disusul sapi dari ukil Presiden Jusuf Kala seberat 1,4 ton dengan jenis yang sama yaitu peranakan ongol. Panitia kurban di Masjid Istiqlal terlihat tak begitu kesulitan menaklukkan sapi-sapi yang akan dikorbankan. Setelah dipotong, sapi langsung didistribusikan kepada warga sebelum pukul 11 malam tadi. Pendistribusian diserahkan ke pos terdaftar oleh panitia di RT RW Masjid dan Pantijompo di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta.